Yo! Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Yusatama di sini, di channel Yusatama Tewiwat. Sudah cukup lama aku tidak upload video baru, ya. Aku mohon maaf karena beberapa akhir ini aku lagi banyak kegiatan di kampus dan baru kali ini aku bisa upload video baru lagi. Oke, kali ini aku akan bikin video unboxing, karena juga aku sudah cukup lama tidak bikin video unboxing. Ternyata kali aku bikin video unboxing itu ada beberapa bulan yang lalu. Kalian bisa cek videonya di sini, dan mohon maaf kalau misalnya dislike-nya lebih banyak daripada like-nya, karena sebenarnya itu video emang benar-benar video gagal, karena barang yang aku pesan itu tidak sesuai dengan yang aku pesan. Jadi makanya aku bikin judulnya itu unboxing gagal. Ya, untuk like dan dislike itu hak dari kalian, kalian mau klik gimana, terserah. Dan kali ini aku kedatangan barang baru, yang baru aja aku beli beberapa hari yang lalu, dan kali ini kita akan unboxing sama-sama. Sedikit informasi, barang ini tuh cocok sekali buat kalian para konten kreator yang ingin memperbaiki kualitas video kalian, supaya menjadi lebih baik. Apalagi cocok buat kalian yang para baru memulai YouTube, kalian bisa gunakan barang ini untuk memperbaiki kualitas YouTube kalian, supaya menjadi lebih baik. Oke, buat kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa subscribe di bawah ini. Mari sama-sama kita bangun channel ini, supaya menjadi channel yang berwafaat untuk para penonton, dan juga aku bisa sharing-sharing pengalaman aku pada kalian semua. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita unboxing bareng. Let's go! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! kita buka cutter mana cutter oke langsung kita eksekusi cukup rapi di sini ada mainan kita ya bubble kletus-kletus kita singkirin dulu langsung kita buka lagi di sini ya siap oh ternyata disini belum dan tinggi 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 ini dia senjata video kita Boya by M1 mic clip on dengan harga sekitar 200 ribuan Apakah bisa menghasilkan suara yang cukup Apakah dia bisa meminimasir noise-noise yang ada di sekitar langsung aja apa yang ada di kotak ini kita buka dari belakang ternyata untuk keterangannya di sini bisa digunakan untuk smartphone bentar kita fokusin dulu ya Nah bisa digunakan untuk smartphone DSLR dan juga di laptop ataupun PC untuk frekuensinya sekitar 65 sampai 65 Hz atau 18 kHz signalnya 74 db sensitif untuk sensitifnya yaitu minimalnya 30 db dan kurang lebihnya 3 db di sini ada dua pilihan mode nantinya kita langsung buka aja ya kita buka layar belakang sini Oke kita apa aja isinya Wah sepertinya lengkap Oke ini kita singkirin dulu kita buka ini ada buku panduan Oh aku panduannya dari micnya terus sini ada lagi apa nih Wah ada kartu garansi dari Boya langsungnya dua jadi kalian bisa dua kali ada berlakunya sampai tahun 2020 tahun ini setahun lumayan nih worth it lah udah nggak ada lagi ya kosong tinggal ini apa isinya kita langsung dapat case nya ini wah ini dalam mic clip ini untuk jacknya buat kalian yang mau ke audio atau ke gitar mungkin langsung atau gitar mungkin langsung kalian bisa gunakan ini kita dapat langsung yang untuk peredam noise-nya dan juga op dapat jepitnya ini jepit kalau kita mau jepitin ke baju terus ada apa lagi nih wah ada baterai kita langsung ada baterai kita langsung dapat baterainya ini baterainya seukuran baterai jam tangan kita langsung buka mic-nya nah seperti ini mic-nya wah iya ini dia mic-nya Boya bm1 tuh disini ada dua mode kamera dan smartphone jadi kalau mau kalian colokin kamera tinggal kearahkan ke kamera maksudnya smartphone kabelnya cukup panjang ya sampai bulung-bulung gini ini sekitar berapa meter tadi ya 6 meter Wow 6 meter panjang kabelnya cocok sekali buat kalian yang bikin video dengan jarak jauh posisi mic-nya Oke mungkin segini aja dulu unboxing-nya ini dia yang kita dapat di kotak Boya bm1 ya jadi segitu dulu video unboxing-nya untuk review barangnya kita bikin video terbisa di video selanjutnya pantengin terus channel di setahun motobipod dan kalau bisa kalian jangan sampai ketinggalan ada sedikit informasi yaitu sebentar lagi kita akan rilis film dari film pendek Amur post yaitu part yang ketiga buat kalian yang belum nonton part 1 dan part 2 nya kalian bisa nonton setelah ini setelah aku closing nanti kalian bisa klik aja langsung dan kira-kira mungkin ada ada masukan atau kritik dari kalian kalian boleh komen aja dibawah nantikan video terbaru dari aku Oke aku Yusetama dari channel Yusetamu TV buat ucapkan terima kasih dan see you again selamat menikmati